Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Jumpa lagi bersama Miss Indah di Youtube channel MIT Nurul Iman 2 Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla yang solih dan solihah pada hari ini? Miss Indah berdoa semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Seperti biasa teman-teman akan belajar bersama Miss Indah pada pagi hari ini Sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan bahasa Indonesia Kita saksikan video pembelajaran berikut ini Teman-teman masih ingat bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung? Masih ya? Alhamdulillah Untuk menulis huruf tegak bersambung Teman-teman harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf Kerapian tulisan Dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital Jangan lupa ya teman-teman Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita Nama tempat atau nama hari Contoh nama tokoh cerita yaitu Aisyah Aisyah huruf A-nya harus besar ya teman-teman Dan harus menggunakan huruf kapital Kemudian contoh nama tempat Contoh nama tempat ada kata kota depok Kata kota huruf K-nya harus besar Ada yang tahu teman-teman kenapa? Ya betul sekali Karena di awal kalimat Sedangkan kata depok huruf D-nya harus besar Merupakan nama tempat Jadi harus besar atau harus menggunakan huruf kapital Contoh nama hari Hari Senin H-nya harus besar dan S-nya harus besar ya teman-teman Jangan lupa Untuk nama tokoh cerita Nama tempat Ataupun nama hari Harus menggunakan huruf kapital Pada pembelajaran kali ini Teman-teman akan mempelajari Cara menulis huruf tegak bersambung Untuk menjelaskan seekor hewan Teman-teman perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut Misalnya Menuliskan cara bergerak Jenis makanannya Cara berkembang biak Dan tempat tinggalnya Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada ya? Baik Perhatikanlah teks berikut ini Judulnya adalah Kambing Kambing adalah hewan berkaki empat Tubuhnya dilindungi oleh rambut Kambing jantan memiliki tanduk Bila bersuara Kambing berbunyi Mbe Mbe Kambing berkembang biak Dengan cara beranak Teman-teman bisa diperhatikan kata judul teks Yaitu kambing Kata kambing Huruf K-nya harus besar ya teman-teman Karena merupakan judul Untuk sebuah teks Kemudian Ada kambing adalah hewan berkaki empat Huruf K-nya juga harus besar Atau harus menggunakan huruf kapital Karena di awal kalimat Begitu juga dengan kata tubuhnya Huruf T-nya harus menggunakan huruf kapital Kambing jantan Kambing jantan Huruf K-nya juga harus besar Bila bersuara B-nya harus besar Kambing berkembang biak K-nya harus besar Teman-teman bisa perhatikan juga tanda titik yang ada di lingkaran warna kuning Aturan penggunaan huruf kapital pada teks Teman-teman masih ingat apa yang dimaksud huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu teman-teman Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya Yang pertama, kata di awal kalimat Contoh, sapi memakan tanaman rumput Kata sapi, huruf S-nya harus besar ya teman-teman Karena di awal kalimat Jangan lupa, di setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik Contoh kedua, yaitu kata pada judul teks Contohnya, daur hidup kupu-kupu Kata daur, D-nya harus besar Hidup, H-nya harus besar Kupu-kupu, K-nya harus besar Karena merupakan judul teks Yang ketiga, penggunaan huruf kapital yaitu nama orang Contohnya, maisha M-nya harus besar Nadifa, N-nya harus besar Alvaro, A-nya harus besar Zabedan, Z-nya harus besar Selanjutnya, penggunaan huruf kapital Yaitu untuk nama bulan dan hari Contoh Januari, Februari, dan Senin Januari, huruf J-nya harus besar Februari, F-nya harus besar Senin, S-nya harus besar Yang terakhir adalah Tugas ya, teman-teman Tugasnya apa? Yaitu Menyalin kalimat berikut Dengan menggunakan huruf kapital Yang pertama Balkis pergi ke kota Bandung Bersama ayah dan ibu Kira-kira Yang mana yang harus menggunakan huruf kapital Teman-teman Sebelumnya, tadi sudah kita pelajari Kemudian yang kedua Ibrahim lahir pada bulan Januari Yang ketiga Kaila tinggal di jalan Raden Sanim Nah, teman-teman bisa tentukan Mana yang harus menggunakan huruf kapital Demikianlah pembelajaran tematik pada hari ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari Miss Indah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan tugas ya Teman-teman Selamat mengerjakan